Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Jokars TV Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara screenshot screenshot pada laptop atau PC Mungkin yang selama ini akrat yang sering kita lakukan adalah screenshot melalui HP Mungkin sudah sering kita lakukan Sekarang bagaimana jika screenshot itu kita lakukan di laptop atau di PC Terkadang kita akan butuh untuk mengambil sebuah tampilan gambar kerja yang akan kita ambil dan kita ubah menjadi sebuah objek gambar Oke langsung saja disini ada dua cara yang pertama kita menggunakan yang namanya tombol PRTSC itu adanya di keyboard biasanya ada di atas kanan keyboard yaitu tombol PRTSC bagaimana caranya kita praktekkan misalkan saya akan mengambil sebuah gambar di layar laptop saya yaitu gambar ini ya gambar area kerja saya ini caranya adalah cukup kalian tekan tombol PRTSC sekali ya lalu kalian buka aplikasi program bawaan Windows yaitu find di sini kalian tinggal paste saja yaitu dengan menekan CTRL V nah gambar kerja kita sudah terekam ya tinggal dikecilkan saja kalau memang mau lebih kecil lebih jelas dimensinya atau size-nya ya size-nya kita akan menjadi 50 nah seperti ini ini tinggal kita simpan sebagai objek gambar dalam bentuk PNG maupun JPEG set kita coba mau PNG atau JPEG misalkan PNG nah ini cara pertama kita menggunakan Microsoft bawaan dari Windows atau bawaan dari Microsoft nah sekarang cara kedua seperti apa cara kedua juga sama kita menggunakan aplikasi bawaan Windows juga ya yaitu menggunakan sniffing tool kalau tiga klik di sini searching sniffing tool jika kalian install Windows ini sudah input di dalamnya klik nah pilih new nanti akan transparan seperti ini area mana yang akan kita ambil tinggal kita drag misalkan seperti ini tinggal tinggal diset ya search tinggal kalian mau simpan di mana ini 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 bentuk apa nj jpeg atau apa ini yang kita ambil menggunakan file ini gambar yang tadi kita ambil menggunakan file ini gambarnya ini tapi dia melalui proses paste ke aplikasi find sudah kan saya rasa sangat mudah kita bisa mengahaminya semoga ilmu ini bermanfaat apa yang saya kasih informasi singkat padat tapi bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk like subscribe channel cokar sedikit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih